Demi memperkaya sumber daya manusia dan membangun kemandirian bangsa terhadap kebutuhan medis di bidang teknologi, ITS hadirkan program studi baru yaitu teknologi kedokteran. Program studi S1 ini merupakan pengembangan dari Departemen Teknik Biomedik dan menjadi yang pertama di Indonesia. Selengkapnya hanya dibincang di TSTV. Pada dasarnya ITS telah menjalankan fungsi pendidikan tinggi di bidang biomedical engineering, teknik biomedik seperti yang kita kenal. Dan di tahun ini, ITS mengembangkan layanan pendidikan tinggi untuk teknik biomedik ini dengan membuka satu prodi baru yang disebut dengan teknologi kedokteran. Melalui prodi teknologi kedokteran ini kami berfokus pada bagaimana aspek daripada teknologi dari biomedical engineering untuk layanan kedokteran. Dalam hal ilmu dasar yang dipelajari secara bersama-sama, nanti dalam hal penggunaan daripada pengetahuan tadi, karena kalau teknik biomedik adalah mendevelop sistem dari awal, sedangkan teknologi kedokteran lebih ke bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah develop tadi itu pada level teknologi. Untuk penelitian dasarnya, development dasarnya ada di teknologi biomedik, untuk level aplikasinya itu ada di teknologi kedokteran. Secara umum bahwasannya teman-teman lulusan teknologi kedokteran nanti tidak bersaing dengan teknik biomedik, karena masing-masing mempunyai suatu keahlian yang khusus. Untuk masalah development dasar daripada peralatan, itu adalah bidang yang digeluti oleh teman-teman dari lulusan teknik biomedik, sementara untuk teknologi kedokteran jika di industri adalah pada level aplikasi, pada level know-how-nya, di mana produk tadi itu bisa dimanufaktur dalam skala besar dan sebagainya. Untuk layanan klinis juga berbeda. Pada pos-pos di mana dibutuhkan keahlian untuk riset dasar, kemudian development daripada peralatan, penyiapan peralatan dan sebagainya, maka teman-teman biomedical instrumentation, teman-teman clinical engineer, rehabilitation engineer bersama-sama dokter bisa menyiapkan itu. Sedangkan dari sisi survei, kemudian dari sisi pengoperasian, dari sisi operasional peralatan serta maintenance terjadwal, kemudian hubungannya dengan pihak ketiga dan sebagainya, yaitu di teman-teman teknologi biomedik. Itu yang menjadi kesempatan di mana masing-masing akan mengisi pos mereka masing-masing. Jadi, lantar belakang pendirian Prodi Teknologi Kedokteran ini adalah ada beberapa tinjauan. Yang pertama itu tinjauan dari bahwa secara nasional, kalau kita perhatikan 90 persen teknologi kedokteran ataupun teknologi alat kesehatan itu kita secara nasional masih import. Jadi, 5 persen itu kita memproduksi sendiri teknologi kedokteran itu, namun level teknologinya itu masih teknologi yang sederhana. Nah, dari latar belakang itu maka industri nasional teknologi kedokteran ini perlu kita tumbuhkan melalui ITS ini sebagai pionir, sebagai yang pertama menggarap bidang baru ini, yaitu teknologi kedokteran. Sebelumnya, sejak 2015, ITS itu sudah memiliki Departemen Teknik Biomedik. Jadi, Departemen Teknik Biomedik ini memang secara disiplin ilmu mereka termasuk yang Departemen yang multidisiplin, karena di dalamnya ada mata pelajaran atau mata kuliah kedokteran ya, meskipun dalam porsi yang masih bisa dibilang masih kecil, karena hanya satu mata kuliah yaitu anatomi dan fisiologi. Nah, kemudian melihat perkembangan dari kebutuhan teknologi kedokteran dalam praktek keseharian itu, ya. Jadi, teman-teman dari Departemen Teknik Biomedik ini pun ikut mempelopori terbentuknya prodi baru teknologi kedokteran ini. Jadi, resource-resource yang ada di ITS, ya, dosen-dosen peneliti yang bidangnya adalah bidang-bidang riset di bidang teknologi kedokteran, itu bersama dengan Departemen Teknik Biomedik ini, kita bersama-sama kemudian membuat sebuah tim, merumuskan berbagai rencana untuk akhirnya prodi ini dibentuk oleh ITS. Prodi teknologi kedokteran ini termasuk prodi baru, ya, dengan disiplin ataupun latar belakang pendidikan yang cukup baru di ITS, ya, karena prodi ini termasuk kategori program studi multidisiplin. Jadi, multidisiplin itu artinya prodi ini itu merupakan kombinasi atau dibangun oleh empat disiplin ilmu besar, yaitu ilmu kedokteran sendiri, kemudian ilmu rekayasa, ilmu desain, dan ilmu alam. Lowongan atau potensi bekerja mereka yang besar juga itu adalah di bidang industri kesehatan itu sendiri, jadi industri teknologi kesehatan. Jadi, misalnya, perusahaan-perusahaan, distributor, ya, teknologi kesehatan yang ada di Indonesia ini ada ribuan, ya, yang mereka itu biasanya merekrut seorang engineer untuk dilatih, dikenalkan dengan bagaimana teknologi itu bekerja. Ketika mereka sudah mendapat pelatihan itu langsung dari produsennya, mereka kemudian bertugas menyampaikan itu ke rumah sakit-rumah sakit yang menggunakan teknologi itu. Selamat kepada seluruh mahasiswa yang tertarik untuk bergabung di teknologi kedokteran, karena memang ini adalah prodi pertama di Indonesia, ya, yang mencoba untuk menumbuhkan, ya, industri teknologi kedokteran nasional. Melalui prodi baru ini, ya, ITS bisa menjadi pionir, ya, di dalam mengisi gap, ya, sebuah ruang kosong yang selama ini belum ada yang mengisi, yaitu ruang inovasi, ya, yang langsung tapping masalah kedokteran itu diselesaikan dengan pendekatan rekayasa. Mari bergabung bersama kami di Teknologi Kedokteran ITS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.